Ramai video prajurit TNI memprotes ucapan politikus PDI Perjuangan Effendi Simbolon dengan nada marah. Kasat Jenderal TNI Dudung Abdurrahman melalui Kepala Dinas Penerangan Angkatan Darat, Brigjen TNI Hamim Tohari, menegaskan protes prajurit merupakan reaksi tanpa adanya instruksi. Namun, belakangan beredar video kasat dudung mengingatkan seluruh prajurit bergerak melawan Effendi Simbolon yang menyebut TNI seperti Gerombolan Ormas. Sosok Jenderal Dudung baru-baru ini memang menjadi sorotan setelah disebut Effendi tidak harmonis dengan Panglima TNI Jenderal Andika Perkasa. Tidak hanya itu, Effendi dalam rapat dengan Panglima DDPR juga menyoroti sikap prajurit TNI yang tidak patuh, sehingga seperti Gerombolan Ormas. Tembas pernyataan pedas dari Effendi membuat panas prajurit TNI Angkatan Darat dari tingkat tamtama hingga perwira. Video kecaman kepada Effendi pun bermunculan, baik dilakukan pribadi prajurit maupun dipimpin komandannya. Kehebohan marahnya sejumlah prajurit langsung direspon kasat dudung lalui Brikjen TNI Hamim Tohari. Brikjen Hamim menegaskan, ramainya pernyataan para prajurit bukan atas dasar instruksi TNI Angkatan Darat. Pihaknya menyebut bahwa sikap prajurit merupakan reaksi spontan, sehingga tidak ada kaitannya dengan institusi TNI Angkatan Darat. Mesti menegaskan tidak ada instruksi, beredar video kasat dudung meminta para prajurit TNI bergerak melawan Effendi. Dalam video berdurasi 2 menit 45 detik itu, dudung mengingatkan para perwira tinggi agar tidak diam atas pernyataan Effendi yang dirasa menginjak-ninjak harga diri TNI. Jenderal Dudung juga mengingatkan kepada seluruh anggota TNI Angkatan Darat agar jangan takut melawan. Dia meminta seluruh prajurit tiap jabatan bergerak masif melawan Effendi. Silahkan kalian tergerak berdayakan itu RKPPI dan segala macam untuk tidak menerima penyampaian yang ada di sini. Masif, lakukan, gak usah ada yang takut. Ya, gak usah ada yang takut kalian dicopot dan segala macam. Saya akan menjawab. Nah, saya minta, ini buktikan. Ya, jangan kemudian diam saja. Takut, angkatin jabatan yang cocok. Kalian sudah bisa lihat buktikan apa yang bisa lakukan di kode-kode. Ya, angkatin jabatan itu, Wistia Allah itu, Tuhan yang ngakut. Bukan siapapun. Ya, bukan siapapun. Jadi, gak usah takut. Kalau ada diri, kohormatan sudah diinjak-injak. Kok kita dihirat saja itu? Saya tidak lihat ada lekol, kolonel ngomong. Bukan satu, bukan dua ngomong. Berkejolak gitu. Tidak ada yang saya lihat itu. Yang diam-diam saja. Demikian informasi kali ini. Bersama saya Grisha Airin. Simak berita selanjutnya di Merdeka.com Sampai jumpa di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya di video selanjutnya. Terima kasih telah menonton!